Baiklah anak-anak, kita berjumpa pada pertemuan kedua hari ini Yaitu mata pelajaran TDO dengan KD1, tetap masih KD1 Yaitu K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Alat Pelindung Diri A adalah jenis alat pelindung yang dipakai saat bekerja Fungsi yang pertama melindungi mata, muka, kepala, telinga, kaki, tangan dan lengan Seluruh tubuh Apa? Pasu ya Pelindung kepala Kapan? Yang pertama kejatuhan benda dari atas Yang kedua Bekerja dengan konduktor listrik Yang ketiga Kemungkinan terluka Jenis-jenis helm Yang pertama kelas A Yaitu helm Untuk keperluan umum Yang kedua Kelas B digunakan Ada lingkungan kerja listrik Yang ketiga Kelas C Helm melindungi dari panas Yang keempat Kelas D adalah helm Dengan daya tahan Yang kecil terhadap Api Pelindung kepala Syarat helm Yang pertama Helm tahan Benturan Yang kedua Helm meredam Kejutan Yang ketiga Helm anti air Dan tidak mudah terbakar Yang keempat Yang keempat Helm mudah disesuaikan Ini adalah gambar-gambar jenis helm Kita lanjut Kaca mata pelindung Kaca mata keselamatan Kaca mata keselamatan Dimasukkan Untuk melindungi mata Memakai dari Pragmen Objek Cip besar Dan partikel Unsur Atau butir Pelindung Pelindung muka Merupakan kombinasi Dari kaca mata Dan Huggles Ini jenis-jenis Pelindung muka Pelindung tangan Yang pertama Untuk melindungi Dari Terpotongnya Oleh pisau Luka terbakar Tergores Pelindung tangan Satu Sarung tangan Bahan asbest Untuk melindungi Tangan dari panas Yang kedua Sarung Tangan Bahan kulit Melindungi Percikan api Beram-beram Dan Benda kerja Yang kasar Permukaannya Yang ketiga Sarung tangan Bahan karet Digunakan oleh Pekerja Bagian Kelistrikan Yang keempat Sarung tangan Yang Bahan Campuran Karet Neopren Dan Vinyl Untuk pekerjaan Bahan-bahan kimia Peralatan Pelindung Kebisingan Ialah untuk Melindungi Telinga Dari Kebisingan Yang berlebihan Sehingga Dapat Menyebabkan Kerusakan Pada sistem Pendengaran Pekerja Jenisnya Satu Jenis Yang dimasukkan Dalam Lubang Telinga Kemudian Yang kedua Jenis Yang menutup Seluruh Telinga Ini Tabel Tingkat Kebisingan Atau Permisible Noise Exposure Durasi Perhari Atau Perday Kemudian Sound Level DBA Slow Respond 8 Perhari 8 Yaitu Sound Level 90 Untuk 6 Perhari Sound Level 92 92 Dan Seterusnya Sampai Seperempat Orles 115 Pelindung Kaki Tentunya Ini Sepatu Sepatu Sepati Persyaratan Yaitu Pertama Melindungi Kaki Pekerja Dari Luka Kejahatan Benda Berat Yang Kedua Terkena Beram Yang Ketiga Benda Panas Pijar Yang Keempat Bahan-Bahan Kimia Yang Berbahaya Pelindung Pelindung Tubuh Apron Yang Pertama Melindungi Pekerja Yang Kedua Nyaman Yang Ketiga Tidak Mengakibatkan Bahaya Lain Yang Keempat Punya Derajat Resistensi Cukup Untuk Panas Yang Kelima Dasi Cincin Dan Jam Tangan Dihindari Jadi Untuk Memakai Dasi Cincin Dan Jam Tangan Ini Supaya Dilepas Respirator Yaitu Alat Yang Menutupi Hidung Dan Mulut Atau Ada Juga Yang Mencakup Wajah Dan Kepala Ini Gambarnya Ini Dipasang Di Depan Mulut Hidung Kemudian Jenis-jenis Respirator Yang Pertama Respirator Debu Yang Kedua Respirator Dengan Pemasuk Udara Apa itu Bahaya Pertama Pengertian Bahaya Atau Hasrat Sesuai Sesuatu Atau Kondisi Yang Menyebabkan Kematian Cidera Atau Kerugian Lain Ada Pun Maaf Adalah Kemungkinan Timbulnya Dampak Buruk Dari Bahaya Yang Ada Terhadap Lingkungan Kesehatan Peralatan Yang Ada Di Tempat Kerja Simbol Simbol Hasrat Adalah Suatu Simbol Untuk Mengklarifikasikan Sesuatu Yang Berbahaya Seperti Mudah Meledak Mengoksidasi Terbakar Meracuni Korosif Iritasi Atau Mencederai Ini Simbol Simbolnya Seperti Ini Itu Kosinius Material Korosif Material Ini Plemable And Combustible Material Oxidising Material Toxic Material Compressor Gas Biahasardus Infectious Material Kemudian Dengres Dengres Le Reaktif Material Sumber 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 Bahaya Yang Pertama Mesin Dan Peralatan Yang Kedua Lingkungan Kerja Yang Ketiga Bahan Yang Keempat Proses Pekerjaan Yang Kelima Perilaku Untuk Pertemuan Yang Kedua Hari Ini Saya Akhiri Lebih Lanjut Berikutnya Kita Ke Pertemuan Ketiga Bisa Kita Lanjutkan Materi Ini Untuk Itu Untuk Anak Anak Kalian Bisa Menambah Pengetahuan Kalian Bisa Melihat Atau Mengakses Di Google Ataupun Di Youtube Saya Kira Untuk Pertemuan Hari Ini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nenai Bisa Bisa Berikutnya Berikutnya Ketika